Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Anis, slow dan cerdas, hatersnya emosional dan konyol Usai hirup piku Pilpres 2019, para kecebong mulai mencari musuh baru dan menjadikan target Seperti yang pernah ditulis di SeaWorld.com, setelah merasa berhasil menghabisi Prabowo Mereka mengarahkan sasaran berikutnya pada Anis Baswedan dan juga Sandiaga Uno Maka tak heran kalau sekarang serangan bertupi-tupi serempak bak paduan suara menyinyirin si Anis Bak Gayung bersambut, kecebong punya amunisi Pembongkaran karya seni instalasi di Bindaran HI yang senilai 550 juta Dan para cebong sok peduli penghematan dana Mulai bernyanyi Mereka lupa gubernur Jawa Tengah pernah menggelar acara beberapa jam saja Menghabiskan dana APBD 18 miliar rupiah Mereka pun juga tak peduli atau bahkan pura-pura tidak tahu Bahwa karya instalasi serupa, sama-sama berbahan bambu Dibuat oleh seniman yang sama, sempat dipasang di Bali Oktober tahun lalu saat ada pertemuan para petinggi IMF dan Bank Dunia Entah sekarang, masih ada atau sudah dibongkar Karya seni instalasi getah getih di Jakarta umurnya baru 11 bulan Sejak Agustus tahun lalu Kalau yang di Bali sudah dibongkar Artinya umurnya lebih pendek dan manfaatnya pun lebih singkat Tapi ya sudah lah, cebong memang biasa begitu Tidak konsisten adalah karakter utama mereka Selalu pakai standar ganda Mending kita kupas saja nyinyiran mereka Anies menjelaskan kenapa pihaknya memilih karya instalasi berbahan dasar bambu Dengan memakai bambu, maka uangnya akan mengalir kepada para petani bambu Pengrajin bambu lokal Sedangkan kalau memilih karya berbahan baku besi Maka besinya impor dari Tiongkok Nah disinilah bermula pergeseran amarah mereka Kalau semula yang disoroti besaran dananya yang dianggap pemborosan Kini fokusnya bergeser ke kata Tiongkok Entah kenapa mereka sensitif dengan kata itu Ini kali kedua para haters Anies yang tak lain adalah Ahokers itu meradang dengan pilihan kata Anies Dulu saat Anies mengucapkan pidato pertamanya usah dilantik sebagai gubernur Mereka marah mendengar kata pribumi yang diucapkan oleh Anies Sebenarnya mereka ini kaum pribumi, pewaris sah negeri ini atau bukan sih? Penjelasan Anies yang disampaikan secara cool and calm itu Menuai caci maki penuh amarah Ibaratnya Pak Anies ini slow aja Para hatersnya memboroskan amarah dengan luapan emosi Akibatnya kata dan kalimat yang keluar tak lagi terkontrol logikanya Konyol dan lucu Orang marah dan dipenuhi kebencian mana bisa berpikir logis sih? Ini sebagian yang lucu-lucu itulah Guntur Romy misalnya Celik PSI yang gagal kesenayan ini marah-marah dan mengatakan Anies goblok Ngapain beli besi ke arus impor dari Tiongkok? Memangnya Anies ini gak tau krakat hostil Kalau mau besi bekas, Guntur Romy siap mengantarkannya Ini lucu sekali Bagaimana seorang mantan calon anggota DPR RI kok wawasan dan pengetahuannya sempit? Untung saja dia tak jadi masuk senayan Mungkin Guntur Romy tak pernah baca berita bahwa sekarang ini Pacol atau Cangkul Itu pun impor dari negeri Cina Ya pacol alat bercocok tanam yang sejak zaman kuno Sudah dikenal kakek moyang bangsa kita dan sudah dibuat para pandai besi pribumi Sejak berabad-abad lampau Di abad 21 ini justru didatangkan impor dari Cina Lalu bagaimana nasib krakat hostil? Yang ini justru sedang in Sumbuh terlalu Kalau Guntur Romy sampai gak tau Coba saja Guntur Romy tanya proyek-proyek infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Jokowi Seberapa banyak pemakaian komponen besi baja lokalnya dibandingkan dengan impor Lalu tanyakan juga besi baja itu diimpor dari mana? Kenapa produk krakat hostil jadi relatif tak mampu bersaing di negeri sendiri? Alah nanti Guntur Romy tambah malu kalau ternyata semua itu akibat kebijakan dibukanya keran baja impor di pemerintahan yang dibimpin junjungannya sekarang ini Makanya krakat hostil ibarat ayam mati di lumbung padi Di tengah maraknya proyek infrastruktur semestinya industri baja lokal kebanjiran order Tapi faktanya justru baja Cina lah yang membanjiri Indonesia Lalu usulan Guntur pakai besi bekas? Ini malah lebih konyol lagi Mana bisa proyek pemerintah kok beli barang bekas dari pasar loa? Kalau membangun untuk diri pribadi sih boleh-boleh aja Orang tak paham prosedur begini kok mengkritik Pak Anies Lalu Samara Amani Rekannya Gunrom Sesama mantan caleg PSI yang gagal kesenayan Juga menanyakan kenapa Anies harus menyebut Tiongkok Ya jelas lah Sebab Anies sedang membandingkan bahan baku bambu dengan bahan baku besi Dan kenyataannya produk besi baja belakangan ini diimpor dari Tiongkok itu fakta Masa iya Anies akan disebut diimpor dari Rwanda? Dan yang paling konyol sekaligus lucu adalah tweet Teddy Yang dengan penuh kemarahan gaspol Dia menganalogikan alasan Anies membantu petani bambu dengan menyuruh Anies membeli permen karet Lalu buang ke sampah Nanti kalau ditanya jawab saja untuk membantu petani karet Disini saya tak mampu menahan tawang laka Betapa tidak Dari analoginya bisa ditebak bahwa si Teddy ini mengira permen karet bahan bakunya dari getah karet Aduh Entah dari mana dia punya pikiran seperti itu Permen karet yang bahasa Inggrisnya bubble gum itu sama sekali tidak terbuat dari getah garet bro Tak terbayangkan orang mengunyah getah karet Lagi pula kalau bahannya getah karet mana bisa harganya murah Jadi membeli permen karet sama sekali gak ada hubungannya dengan membantu petani karet bro Tampaknya si Teddy ini cara berpikirnya sederhana banget ya Apa yang tersirat dari namanya maka itu pula bahan bakunya Jangan-jangan dia mikirnya sayur paku bahan bakunya pakai paku Laut Tong Seng terbuat dari Tong dan Seng Wah kalau begitu dengan membeli empek-empek kapal selam berarti membantu produsen kapal selam dong Bro Teddy nanti kalau ada cemilan kuping gajah dan juga lidah kucing Jangan dikira produsennya tak saing binatang ya Nanti bisa-bisa dikira berbuat aniaya pada gajah dan kucing Ya begitulah para pembenci Anis Mereka mengedepankan rasa benci dan amarah Sehingga yang keluar dalam cuitan justru kekonyolan yang tak bertepi Marah dan emosinya menguasai akal sehat Sehingga tak mampu berargumen dengan logis Selamat Pak Anis Anda berhasil memancing keluar para Ahokers Semakin mereka memboroskan amarahnya Semakin kelihatan level berpikirnya Sebenernya kasihan sih Ahok kalau dia dibela orang-orang seperti ini Apa tidak makin jadi bahan tertawaan netizen Ingat warganet itu bukan orang-orang bodoh loh Tak perlulah Pak Anis yang meladeni celotahan para Ahokers yang nyinyir itu Cukup dihadapi netizen saja sambil ditertawakan Pak Anis benar-benar berhasil membuat Jakarta Maju kotanya bahagia warganya Bagaimana gak bahagia kalau banyak hiburan gratis dari celotahan haters Pak Anis Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!